What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue mau nge-review Kerak mesin dari pemakaian Husvarna HP 2 Stroke Oil Temen-temen ya Nah ini sebelumnya akan gue ceritakan Begini dulu temen-temen ya Oli ini gue pake Satu bulanan lebih Satu bulanan lebih Kenapa lama banget bang ya karena Memang oli ini ya menurut gue ya Menurut gue tuh lumayan enak Tapi ada juga minusnya dan itu akan kita bahas Di video reviewnya tapi Karena enak jadi gue terlanjur PW Dan gue jadi makanya kelamaan temen-temen Kayak gitu Kemudian oli ini gue pake Sering dengan setelan basah temen-temen ya Gue tuh udah ngisi Mungkin udah lebih dari 4 kali ya Lebih dari 4 kali 4 kali 50 ribu temen-temen Dan itu yang gue kasih Setelan standar cuma terakhir ini Terakhir pas gue mau bersihin Gue kasih setelan standar temen-temen Kayak gitu dan Satu bulan pemakaian Untuk satu hari Kurang lebih 16 km Perjalanan gue pake motor ini 16 dikali 30 Ya hampir 480an Sedangkan gue pakenya Satu bulanan lebih temen-temen Mungkin sekitar 500 km lebih temen-temen Untuk pemakaian oli samping ini Dengan setelan basah Dan untuk yang dicampur di bensin Untuk dicampur di tanki itu Saya ingat gue udah 150an mili temen-temen 150 mili Nah sedangkan ini sisanya Sisanya ini Kurang lebih 650 mili Ditambah disini kan Ini 100 mili nih temen-temen Ini berarti segini 50 mili temen-temen Nah ini berarti Ini kurang lebih 700 mili ya temen-temen Sisanya 700 mili Untuk pemakaian 500 km lebih Ya berarti yang kepake Itu sekitar 300 mili Dikurangi 150 mili Untuk gue campur di tanki Ya berarti Yang gue pake Di pompa oli doang Itu optimalnya Hanya 150 mili temen-temen 500 km Hanya 150 mili 150 mili Tapi dengan catatan Gue di kampung ini Jarang ngebut ya temen-temen Jarang banget ngebut Ngebut ada beberapa kali Cuma jarang Kayak gitu Sehingga Menurut gue ini Irit Bianget Irit Bianget Irit Bianget Irit pol Temen-temen Kayak gitu ya Gila Cuma 150-200an mili Kira-kira temen-temen Ini irit Banget Temen-temen Ini satu bulan pemakaian Gue temen-temen Kayak gitu ya Kesimpulan pertama Oli ini Irit Bianget Irit banget Karena juga memang kental Memang dia ini Kental juga Dan karena performanya enak Jadi gue gak perlu buka Angas gede-gede Kayak gitu ya Oke Langsung aja Kita lihat Seperti apa Kerak mesinnya Temen-temen ya Ini adalah Businya Temen-temen ya Ini businya Ini baru banget Gue copot Nih Untuk penampakannya Seperti ini Visualisasi Pertama kalinya Temen-temen Satu bulanan lebih Ini Menurut gue Masih lumayan bersih Temen-temen ya Kalau kalian lihat Topinya itu Itu gak ada keraknya Temen-temen Di bagian dalamnya Elektroda Masih bersih Kemudian topinya juga bersih Kemudian samping kanan kirinya Ini Dia kering 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 aja temen-temen Dan gak berkerak Temen-temen Gak berkerak Temen-temen Ini cuma kayak Apa ya Angus doang Dia gak ada kerak Gak ada kayak Lapisan keraknya Temen-temen Hitam-hitam Angus Kayak gitu Ini businya Kita lihat Langsung ke Headblocknya Temen-temen ya Kemudian Headblocknya Seperti ini Temen-temen Menurut gue Ini bersih Banget Temen-temen Bersih Banget Ini untuk Pemakaian Satu bulan Dengan Kebanyakan Pemakaian gue Santai ya Temen-temen ya Ada ngebutnya Gak ada Cuma gak sebanyak Santainya Temen-temen Dan ini Untuk jarak tempuh Lebih dari 500 km 500 km Dan masih Seperti ini Temen-temen Ini dia Berpasir Dan ini Kentel banget Temen-temen Kentel banget Lengket ya Lengket Kentel Dan lengket Disini Berat banget Temen-temen Gitu Tuh Dan dia Gampang banget Hilang ya Temen-temen ya Tuh 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 Gampang banget Hilang ya Temen-temen Tuh Jadi diusap-usap Ginanya udah hilang Temen-temen Tuh Gampang banget Hilang ya Kayak gitu Temen-temen Bersih banget Menurut gue ya Bersih Sedikit pasir Dan dia Becek Becek Berminyak Lengket ya Temen-temen Lengketnya Lengket-lengket Agak berat ya Kayak gitu Temen-temen Dan ini Menurut gue Untuk jarak tempuh 500 km Ini Sangat bersih Temen-temen Sangat bersih 500 km Dengan setelan Basah ya Banyak setelan Basahnya Ini Sangat bersih Kayak gitu Temen-temen Aduh anjir Gokil banget sih Temen-temen ya Ayo kita lihat Head pistonnya Temen-temen Oke temen-temen Ini bagian head pistonnya Temen-temen ya Nah ini Menurut gue Ini ya Dibilang bersih sih Enggak Cuma ini udah bagus Temen-temen Ini bisa kalian lihat Ini ada bagian pistonnya Yang masih kelihatan Daging pistonnya Ini di ujung juga Disini juga Nah ini Di pinggir-pinggir sini Ini bersih Temen-temen Pinggir-pinggir sini Bersih Nah ini Ada semacam kayak Koreng Lapisan keraknya disini Dan ini Dia gampang copot Temen-temen Memang berkerak Tapi gampang copot Nah kalau kalian lihat Disini nih Ini ada bekas Kayak kerak Yang rontok Ya temen-temen Di bagian sini Ini sama sini Pinggir sini Ada seperti bagian kerak Yang rontok Jadi Karakter Oli ini Memang dia Di head pistonnya ya Memang dia berkerak Cuma ketika di gaspol Karena kemarin Abis gue gaspol Proses pembuatan Apa namanya tuh Video Cek asap itu Abis gue gaspol Dan dia Mungkin rotok disini Kayak gitu Kayak gitu temen-temen Ini Penampakan dari head pistonnya Jadi Kesimpulannya Oli ini Sangat bersih Temen-temen Sangat bersih Dan dia ini Karakternya Karakternya itu Kerak di bagian Head blocknya ya Itu lunak Temen-temen Lunak Sehingga Walaupun kita kasih Setelan basah Tapi kalau kita Pakainya gaspol Itu Dia Ruang bakarnya Jadi lebih bersih Temen-temen Jadi lebih bersih Karena Keraknya itu lunak Endapannya itu lunak Sisa pembakarannya itu lunak Temen-temen Begitu juga Di bagian head pistonnya Jadi semakin digas Semakin Rontok Temen-temen Semakin digas Semakin rontok Begitu juga Dengan di bagian Head blocknya Pemakaian Sebulan lebih Dengan pemakaian Kebanyakan Santai Kebanyakan santai Kayak gitu Temen-temen Untuk asapnya Kalian udah Lihat sendiri Kemaret Sudah gue posting Dan ini Kerak mesinnya Gimana pendapat kalian Temen-temen Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Temen-temen Gokil banget nih Husvarna